Cara dan resep membuat kuah gulai serbaguna ya disini Untuk gulai kambing, gulai sapi, gulai daging, gulai ayam, gulai kacang, gulai nangka, gulai singkong, gulai apa saja nih Ini disiapkan bumbunya serbaguna ya Dan cara pembuatannya ini ukuran banyak ya untuk persiapan Semoga ini ada manfaatnya Dan simak terus cara pembuatannya supaya tidak gagal paham ya Nah ini kita lihat bersama-sama cara pengolahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan lejat mantap ya Yang selalu berbagi pengalaman di seputar resep masakan Sekali lagi semoga ada manfaatnya Nah yang pertama kita tumis nih bumbu yang sudah dihaluskan Yaitu kunyit ya Kunyit disini sudah dihaluskan Kemudian kita tumis sampai matang ya Dan banyak bumbu lain yang akan kita tumis Seperti ada juga kemiri ya Kemiri yang sudah dihaluskan juga Kemudian bawang merah Bawang putih Juga jahe Lengkuas semuanya Semuanya nanti kita masukkan Nah ini ditunggu sampai aromanya Harum ya Ini ukuran 2 kuali ya Nanti kita bagi 2 Nah ini kemiri ya Yang sudah dihaluskan Kita aduk lagi Nanti sampai Benar-benar Aroma Aroma bumbunya Keluar harum ya Harum wangi aroma 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 Bumbu yang matang Nah Kita akan Membuat sampai selesai ya Nah ini bawang merah Bawang putih ya Yang sudah dihaluskan juga Jadi di bumbu disini Yang sudah dihaluskan ya Bawang merah Bawang putih Kemudian Kemiri Lalu Jahe Lengkuas ya Kita haluskan semua Kemudian Kunyit ya Aduk terus Jangan sampai Nanti kurang matang ya Kalau kurang matang Nanti aroma sudah matang ya Kalau untuk Siap dimakan Akan terasa Kurang enak ya Ada bau mentahnya Nah ini Cabai Merah ya Yang sudah dihaluskan Disini memakai Lebih baik ya Saya sarankan Memakai cabai merah Yang kering ya Cabai merah kering Cara pengolahannya Sebelum kita Giling Nanti Cabai merahnya Dicuci dulu Kemudian direbus Kalau sudah direbus Baru dihaluskan Nah ini Semuanya Sudah cabai merahnya Sudah masuk ya Karena kalau cabai merah Kering Ada perbedaan Dengan cabai merah Segar ya Warna Dan Aromanya juga lain Warnanya lebih Merah Daripada aroma Bawang Daripada aroma Cabai Merah Segar Jadi lebih bagus Cabai merah Kering Kita tunggu Sampai Benar-benar Matang ya Awas Perhatikan Harus Sampai Matang Bobunya Maaf ya Sahabat semuanya Ini Suasananya Agak bising Karena Tempatnya Ada di Pinggir jalan Tempat yang Sangat Ramai Jadi Videonya Agak Bising Nah ini ada Di sini ada Pala ya Pala Cengkeh Kemudian Apa itu Ketumbar ya Yang sudah Dihaluskan Kita masukkan nih Jadi aroma Palanya Nanti akan Terasa juga Cengkehnya ya Karena cengkeh Membuat aroma Makanan Lebih enak Lagi Kemudian Aduk juga Sampai Benar-benar Matang Utamanya ya Dan Bumbu ini Atau Kuah Gula ini Nanti kita Bagi dua ya Karena Di sini Tidak pakai Bumbu ya Bumbu Penyedap Atau apa Nanti kita Bagi dua Kemudian kita Tambahkan air Lagi Nah ini ada Di sini ada Bumbu kasar ya Bumbu kasarnya Ada Apa itu Cabai aruy Kemudian Apa itu Bunga lawang Kayu manis Kapol ya Di sini Yang kasarnya Kita masukkan Juga Dan nanti Semua Bahan-bahan Atau Bumbunya Akan Ditaruh Di deskripsi Aduk 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 Terus Ini sangat Kental ya Membuatnya Karena Nanti Akan Ditambahkan Lagi Air Kalau Untuk Siap Pakai Atau Siap Saji Dan Tidak Pakai Santan Air Santan Bisa Saja Nanti Kita Pakai Air Santan Kalau Sudah Siap Saji Lajat Mantap Selalu Banyak Mengucapkan Terima kasih Kepada Sahabat Semuanya Yang Selalu Support Lajat Mantap Dan Ini Ada Sereh Kemudian Daun Salam Daun Jeruk Ada Lengkuas Yang Tidak Dihaluskan Ini Dikepek Aduk 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 Terus Sampai Benar Benar Matang Nah Sahabat Semuanya Sekali lagi Mengucapkan Terima kasih Kepada Semuanya Yang Sudah Subscribe Di Channel Lejat Mantap Semoga Yang Apa Yang Sahabat Berikan Atau Dukungan Kepada Lejat Mantap Mengucapkan Banyak Terima Kasih Semoga Apa Yang Sahabat Berikan Berkah Selalu Dan Selalu Diberikan Kesehatan Yang Pertama Kemudian Dilimpahkan Rezekinya Amin Dan Yang Baru Menemukan Channel Lejat Mantap Silahkan Subscribe Sekarang Like Share Juga Komen Komentar Satu Like Sangat Berarti Bagi Lejat Mantap Dan Sangat Banyak Mengucapkan Terima Kasih Nah Ini Kita Tunggu Sampai Sampai Fangi Bener Aromanya Nah Ini Sudah Mendidih Sudah Matang Tapi Belum Dikasih Gula Merah Kemudian Atau Gula Jawa Kemudian Penyedap Rasa Dan Bumbu Kaldu Nanti Kita Bagi Dua Dulu Ya Menunggu Ini Matang Nah Kita Sekarang Sudah Kita Masukkan Dulu Gulanya Gula Jawa Masukkan Gula Jawa Secukupnya Ya Gula Jawanya Karena Ukurannya Yang Banyak Ini Pakai 3 Gandu Kurang Lebih 1 Kilogram Alhamdulillah Channel Lejat Mantap Semakin Ada Perkembangan Berkat Dukungan Sahabat Semuanya Nah Ini Sahabat Semuanya Sudah Matang Gumbunya Atau Kuahnya Kental Ini Masih Kental Kita Bagi Dua Dulu Kita Lihat Untuk Hari Esok Untuk Besok Persiapan Untuk Besok Dan Sebagian Lagi Untuk Hari Ini Kita Bagi Dua Dulu Nah Ini Untuk Penyimpanannya Yang Buat Besok Kalau Sudah Dingin Nanti Kita Masukkan Kedalam Plastik Kita Bungkus Kemudian Masukkan Kedalam Pendingin Yang Mau Dipakai Untuk Besok Ini Belum Dikasih Bumbu Lengkap Yang Untuk Besok Dan Kita Akan Kasih Bumbu Yang Siap Saji Untuk Hari Ini Sebagiannya Dan Kepada Sahabat Semuanya Tetap Semangat Tetap Semangat Berkarya Semangat Belajar Semoga Sahabat Semuanya Bisa Sukses Selalu Bisa Sukses Untuk Kedepannya Untuk Lebih Giat Membuat Kontennya Yang Bermanfaat Dan Berbagi Kepada Sahabat Sahabat Atau Saudara Saudara Kita Semuanya Insyaallah Apapun Ilmu Yang Kita Berikan Bakal Ada Manfaat Nah Ini Sudah Kita Bagi Dua Kemudian Kita Panaskan Lagi Yang Sebagian Ini Dan Sebagian Lagi Kita Simpan Kita Tambahkan Air Secukupnya Ini Penuh Satu Kuali Tambahkan Air Dan Kemudian Kita Panaskan Lagi Sampai Mendidih Ini Aroma Bumbunya Aroma Cengkeh Sangat Terasa Sekali Sahabat Semuanya Aroma Palah Cengkeh Kapol Karena Banyak Sangat Enak Untuk Kuah Gul Apa Saja Nah Disini Kita Tambahkan Penyedap Rasa Secukupnya Kemudian Tambahkan Kaldu Bubuk Kaldu Bubuk Ini Memakai Rasa Ayam Nah Itu Bumbunya Sudah Kita Masukkan Kemudian Kita Tunggu Sampai Mendidih Dan Disini Bisa Kita Tambahkan Kalau Untuk Penyajian Kita Bisa Tambahkan Dengan Santan Kalau Enggak Pakai Santan Enggak Masalah Tergantung Celera Kita Dan Juga Pakai Sedikit Gula Kutih Penyedap Rasa Kurang Kita Tambahkan Nah Sahabat Semuanya Ini Sudah Mendidih Sudah Mau Matang Sangat Penuh Mudah Begini Kita Tunggu Sampai Benar Benar Matang Ini Panas Kalau Sudah Mendidih Kini Ketangan Itu Suka Kena Ketangan Itu Di Meja Juga Penuh Dengan Air Bumbu Ini Karena Sangat Mendidih Jadi Harus Selalu Pakai Keamanan Pakai Sarung Tangan Kemudian Pakai Pelengkap Memasak Seperti Ini Baju Yang Agak Tebal Dan Pakai Celemet Jangan Lupa Nah Ini Sudah Matang Sahabat Semuanya Dan Terima Kasih Kepada Semuanya Yang Sudah Nyimak Videonya Semoga Ada Manfaat Tunggu Video-video Berikut Dari Lejat Mantap Wassalamualaikum Assalamualaikum Wabarokatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum